Assalamualaikum bun Bunda coba deh pake resep ini Insya Allah gak kecewa karena memang seenak itu Cocok juga untuk ide jualan ya Yuk bun kita buat sekarang Pertama siapkan daging ayam seberat 500 gram Tambahkan desaku marinasi 1 bungkus Untuk ayamnya bunda boleh pake paha Ataupun dada ya sesuai selera aja Tepung maizena 2 sendok makan Air 2 sendok makan Lada kulada bubuk Setengah sendok teh Selanjutnya tambahkan desaku Bawang putih bubuk 1 bungkus Masukkan semua Lalu ini ditutup kita aduk-aduk Atau dikocok-kocok sampai tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan waku QRI L28WK Dari Idealife Yang menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi Dengan lapisan marmer Lengkap dengan tutup kaca yang bisa berdiri ya bun Kemudian ini kita panaskan minyak secukupnya Bawang putih yang udah dicincang Lalu kita aduk-aduk Nah untuk mengaduknya Disini aku menggunakan Kitchen utensil spatula sodet IL172A dari Idealife Satu paket sudah lengkap banget ya bun Bahannya dari silikon tahan panas Handlenya dari kayu berkualitas Yang nyaman banget Kemudian ini kita aduk-aduk Sampai bawang putihnya harum ya bun Selanjutnya masukkan daun jeruk 5 lembar Yang sudah kita gunting halus Nah seperti ini aja sudah Jangan terlalu kuning Nanti pahit ya bun Selanjutnya masukkan nasi Untuk nasinya boleh disesuaikan ya Dengan selera Ini karena aku mau bikin lumayan banyak Jadi aku buatnya agak banyak Nanti tinggal garamnya aja ya bun Kalau aku ini aku tambahkan garamnya Setengah sendok teh Sesuaikan aja dengan selera Nah ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata ya bun Kalau sudah matikan kompor Sisikan dulu Masih pakai wok cooker yang sama Ini kita goreng ayam tadi Minyaknya agak banyak ya bun Sampai terendam Supaya matangnya sampai ke dalam Kalau minyaknya sedikit Harus sering dibolak-balik Nah seperti ini aja Kalau sudah kuning kecoklatan Boleh diangkat Lakukan sampai selesai ya bun Untuk mengemasnya mudah Tinggal masukkan aja ke dalam bowlnya Secukupnya aja Nasinya ya bun Aku isi setengah aja Supaya cantik Dan pelengkapnya Aku tambahkan Selada Lalu diatasnya Kita tambahkan Ayamnya Sesuai selera Mau banyaknya Semana Nah ini kira-kira Seperti ini Tambahkan juga Timun dan Tomatnya Untuk sambalnya Aku pakai sambal matah ya bun Bunda boleh pakai sambal apa aja Sesuai selera Sambal geprek boleh Sambal apapun itu Boleh Sesuaikan dengan selera bunda aja ya Masya Allah bun Dari tampilannya aja udah cantik banget Ini bisa ya bun Untuk Jumat berkah Untuk ide jualan Bikinnya mudah banget Rasanya dijamin enak Gimana bisa ya Semua peralatan yang kugunakan Dalam pembuatan ayam karage Mulai dari Wokukware Sepatula Pisau semuanya dari AIDLF ya Jadi buat teman-teman yang mau Samaan Link pembelian Dan deskripsi produk Sudah aku tulis ya bun Di kolom deskripsi Silahkan klik aja Di bawah judul Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa